Puluhan sapi yang terpapar PMK di desa Pudak Kulon mati. Warga melakukan pemakaman secara sukarela dan membuat tempat pemakaman masal sapi perah di desa sentra sapi perah tersebut. Seperti inilah suasana pemakaman sapi milik salah satu warga Dusun Toro, desa Pudak Kulon, kecamatan Pudak, Ponorogo. Warga secara sukarela memakamkan sapi perah tersebut di tanah milik desa setempat. Terdata di desa Pudak Kulon ini ada 1.465 ekor sapi, sudah 971 ekor sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku, dan yang mati mendadak sebanyak 30 lebih ekor sapi perah. Warga mengaku kewalahan dalam memakamkan sapi, di mana tiap harinya ada belasan sapi yang dimakamkan. Warga mengaku mengalami kerugian yang banyak, di mana juga harus berhadapan dengan angsuran perbankan. Mulai tadi malam itu sudah 7 ekor mas yang dimakamkan di sini. Di kubur di sini? Iya. Itu mati mendadak semua? Mati mendadak semua. Terus kondisi secara umum bagaimana pak? Bapak sendiri seperti apa? Bapak-bapak sapi? Ya masih di kandang tak? Ya semua kena, terdampak semua. Ada yang mau makan, ada yang sudah tidak mau makan gitu. Jadi memang susah ini pak? Semua karena usahanya sapi semua? Iya, terus pengobatannya mas yang susah. Jadi segala macam obat yang diberikan itu, saya rasa itu tidak beriaksi untuk penyakit itu. Iya mas, untuk seminggu terakhir ini karena banyaknya kematian akibat wabah ini, hampir tiap hari membuatkan pemakan seperti ini. Itu sehari sampai berapa makam mas? Kalau untuk hari ini saja itu sudah lebih dari 10 kali hari ini. Itu dari pagi sampai malam? Iya, dari tadi malam mas. Dari tadi malam sampai saat ini. Terus ini kondisi secara umum juga yang kritis yang itu juga? Oh banyak sekali mas, yang kritis, yang mulai terjangkit, itu banyak sekali per hari ini. Jadi warga ini baru selesai makamkan, bikin gali makam lagi? Iya. Kadang sampai kalau tadi malam itu belum sampai pulang, yang buatkan makam itu sudah datang lagi. Menurut warga, selain sapi mati, sebanyak ratusan sapi terpaksa disembeli untuk mengurangi kerugian dikarenakan sapi mati.